Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Informasi tentang Seleksi Guru ASNP 3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 Informasi ini resmi dari Platform Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Jangan lupa subscribe channel Olive Viraya Terima kasih Sebelum kita membahas tentang Bagaimana mekanisme seleksi guru ASNP 3K tahun 2023 Mari kita simak terlebih dahulu tentang Kebutuhan guru tahun 2023 Dan berapa jumlah formasi guru di tahun 2023 Kebutuhan guru di tahun 2021 Yaitu sebesar 1.244.961 Formasi tahun 2021 sebesar 506.252 Sedangkan yang lulus sebanyak 293.860 Jadi kebutuhan guru di tahun 2022 Sejumlah 781.844 orang Formasi tahun 2022 sebanyak 319.029 Sedangkan yang lulus sejumlah 250.432 Atau sebesar 78,5% Semoga di tahun 2023 ini Kita lulus semua mencapai 100% Amin ya robal alamin Ini yang penting Kebutuhan guru di tahun 2023 ini Sebanyak 601.174 Formasi P3K guru di tahun 2023 ini Sejumlah 278.102 orang Semoga di tahun 2023 ini Kita lulus semua Amin ya robal alamin Penempatan lulus passing grade Atau lulus PG tahun 2021 Jumlah yang lulus PG 2021 Yaitu 193.954 Sebanyak 131.025 Sudah mendapatkan penempatan Dan sisanya 62.546 Akan dituntaskan di tahun 2023 ini Penempatan bagi prioritas 1 Seleksi kesesuaian prioritas 2 dan 3 Seleksi kompetensi bagi pelamar umum Demikian hasil seleksi P3K guru Di tahun 2022 adalah sebagai berikut Alur pendaftaran seleksi P3K guru Tahun 2023 Bahwa yang lulus PG 2021 Bagi yang belum mendapatkan penempatan Tetap harus mendaftar di tahun 2023 ini Dan seluruh pendaftar Melalui SSCASN, BKN Perhatikan linearitas Kualifikasi E1 atau D4 Jenis sertifikasi Permendikbud No.16 Tahun 2019 Harap disesuaikan dengan formasi mata pelajaran Perkembangan selalu pantau Di aplikasi Info GTK Perhatikan alur pendaftaran PG 2021 Mata pelajaran gemuk Yang belum mendapatkan penempatan Mari kita perhatikan dengan seksama Mekanismenya adalah sebagai berikut Jumlah lulus PG 2021 Tiap masing-masing provinsi Yang akan dituntaskan di tahun 2023 Jawa Barat jumlah terbanyak yaitu 6.675 Semoga akan lulus semua di tahun 2023 Amin ya robal alamin Sebagai perbandingan Bagaimana sih mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2022 Adalah sebagai berikut Mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 1. Yang diutamakan adalah penempatan PG 2021 Yang diutamakan nomor 2 Yaitu Guru THK 2 Yang diutamakan nomor 3 Yaitu Guru Honorer Apa yang dimaksud dengan Guru Honorer Yaitu Guru Honorer Sekolah Negeri Yang terdaftar di Dapodik Lebih dari 3 tahun Sebelum Juni tahun 2020 Jika kuota masih tersedia Baru untuk nomor 4 Lulusan PPG Jika kuota masih tersedia Yang terakhir untuk Guru Non-ASN Apa yang dimaksud dengan Guru Non-ASN Adalah Guru Honorer Sekolah Negeri Yang terdaftar di Dapodik Kurang dari 3 tahun Sebelum Juni tahun 2020 Sebagai bahan perbandingan Seleksi tahun 2022 Yaitu formasi mengikuti pemenang Artinya formasi itu mengikuti yang lulus seleksi Nanti akan kita bandingkan untuk seleksi di tahun 2023 ini Sebagai ilustrasi Misalnya instansi memiliki kebutuhan 4 formasi Yang tersebar di 4 sekolah masing-masing 1 kebutuhan Sedangkan yang dibuka hanya 2 formasi Keterangan kuota formasi terpakai Namun formasi tetap ada di Dinas Pendidikan Jadi formasi seluruhnya itu Terdapat pada Dinas Pendidikan Bagaimana sih mekanisme penempatan Guru Yang sudah lulus PG tahun 2021 Yaitu sebagai berikut Mari kita cermati bersama Mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 Menggunakan sistem CAT Draft bobot seleksi Terdiri dari kompetensi teknis sebanyak 100 soal Dalam waktu 120 menit Dengan bobot nilai 50% Manajerial dan Sosiokultural dengan bobot nilai 30% Manajerial 25 soal dalam waktu 25 menit Sosiokultural 20 soal dalam waktu 15 menit Wawancara dalam bentuk 10 soal dalam waktu 10 menit Draft afirmasi atau tambahan nilai Hanya untuk 2 kategori saja Yaitu untuk yang memiliki sertifikat pendidik Sebesar 100% Dari nilai maksimal kompetensi teknis Kedua Yaitu penyandang disabilitas Sebesar 10% Dari nilai maksimal kompetensi teknis Jadi berbeda dengan afirmasi Di tahun 2021 Ada untuk THK 2 Dan usia di atas 35 tahun Di tahun 2023 ini tidak ada Dalam pelaksanaan CAT Peserta terbagi menjadi 2 cara penilaian Yang pertama adalah Kelompok untuk THK 2 dan Honorer Yang selanjutnya yaitu Kelompok lulusan PPG dan non-ASN Yang membedakan adalah Panselnas Untuk THK 2 dan Honorer Materi kompetensi teknis Merujuk pada standar kompetensi guru Serta kinerja guru Sesuai peraturan yang berlaku Sedangkan untuk kelompok PPG dan non-ASN Yang dinilai adalah kompetensi teknis Kompetensi manajerial Dan kompetensi sosio-kultural Untuk kelompok THK 2 dan Honorer Kelulusan seleksi kompetensi teknis Ditentukan 3 kali jumlah kebutuhan jabatan Dalam satu instansi Berdasarkan nilai rangking tertinggi Dan ketersediaan kebutuhan Yang lulusan PPG dan non-ASN Kelulusan seleksi kompetensi Ditentukan dari pelamar Yang memenuhi nilai ambang batas Sesuai dengan sisa formasi dan kebutuhan yang tersedia Ilustrasi seleksi tahun 2023 Ilustrasi misalnya dibuka dua formasi Pada jabatan yang sama Karena peraturan terbaru sekarang Yaitu yang diutamakan adalah lulusan PG 2021 Selanjutnya THK 2 Selanjutnya guru honorer negeri Yang lebih dari 3 tahun per Juni tahun 2020 Yang terakhir kuota Diberikan kepada lulusan PPG dan non-ASN Jika kuota masih tersedia Dari diagram ini sudah jelas Meskipun lulusan PPG memiliki nilai 500 Tetap berada di peringkat keempat THK 2 meskipun nilainya kecil Tetap di peringkat 1 Karena peraturan terbaru Misalnya nilai guru honorer lebih besar dari THK 2 Peringkatnya tetap di bawah THK 2 Misal nilainya guru non-ASN lebih besar dari guru honorer Tetap guru honorer yang diutamakan Lulusan PPG lebih besar dari guru honorer Peringkat yang diutamakan adalah guru honorer Jadi sudah jelas ya bapak ibu guru urutan peringkat Yaitu 1 lulus PG 2021 2 THK 2 3 honorer 4 PPG 5 NOASN Ini juga sama Misal buka 1 formasi pada jabatan yang sama Berdasarkan penjelasan sebelumnya Sudah jelas ya bapak ibu guru urutan peringkat Yaitu 1 lulus PG 2021 2 THK 2 3 honorer 4 PPG 5 NOASN Semoga kita lurus semua di tahun 2023 ini Amin ya robal alamin Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe channel Olive Firaya Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax